Kemudian kita akan bahas, kalau tadi kita bahas bagaimana sketsa gerak lintasan dari suatu partikel bermuatan, baik itu muatan positif atau negatif berada dalam medan magnet, baik itu masuk bidang atau keluar bidang Kemudian saya juga sudah menunjukkan ilustrasi melalui video animasi bagaimana bentuk gerakan lintasannya yang berbentuk lintasan siklotron tadi ya kayak solenoida gerakannya ya Nah disini kita akan bahas besar gaya magnetnya dari suatu partikel yang bergerak dalam medan magnet tadi ya Jadi kalau kita gambarkan sketsanya, ini ada medan magnet atau induksi magnetik ya, wilayah yang ada magnetnya ya, wilayah medan magnet ini ya bentuknya silang-silang ini, saya buatkan disini ya jika Anda perhatikan bahwa ini menandakan sebenarnya arah induksi magnetik itu masuk bidang ya, arah induksi magnetiknya masuk bidang gambar atau bidang kertas kalau kita buat 3 dimensi, maka arah ke sana itu masuk bidang, jadi B nya itu masuk bidang ya silang ya jadi untuk menunjukkan bahwa dia masuk bidang ya, ke arah sana ya, B nya ya jadi B nya itu masuk bidang itu ke arah sana, kemudian ke sebelah sininya berarti keluar bidang nah kalau kita tembakkan tadi ada partikel bermuatan positif yang ditembakkan dengan kecepatan V nah ini kita tembakkan dengan kecepatan V ya, maka partikel ini akan bergerak membentuk lintasan membentuk lintasan melingkar ya, bentuknya membentuk lintasan melingkar yang berlawanan arah jarum jam ya, dalam medan, dalam medan magnet yang masuk bidang berlawanan arah ya nah, jadi kalau saya gambarkan disini partikelnya tadi partikel bermuatan positif Q ya, dia bergerak dengan kecepatan V membuat garis singgung gitu ya, kecepatan V maka akan ada gaya Loren yang seolah-olah ke suatu pusat lingkaran yang besarnya F, gaya Loren atau gaya magnetik besarnya gaya Loren ini, F magnet ini saya tulis ya, F magnet yaitu sama dengan besarnya muatan dikali dengan kecepatan muatannya ketika ditembakkan dikali dengan ya ini dikali cross ya, perkalian cross hati-hati maksudnya silang ini kali ya saya dikali dengan besarnya induksi magnetiknya B nah, gitu ya nah, ini maksudnya jadi, kalau kita lihat dari persamaan ini nah, yang penting kita pahami apa makna dari persamaan ini ya untuk tingkat SMA cukup memahami ini saja jadi, kalau dari sini bisa Anda perhatikan bahwa semakin besar muatannya ini, semakin besar muatan yang ditembakkan maka gaya magnetnya juga akan semakin besar kalau misalnya muatan itu ditembakkan dengan kecepatan tertentu yang semakin besar maka gaya magnetnya juga akan semakin besar apabila medan magnetnya tempat, wilayah partikel tadi ditembakkan dengan kecepatan tertentu besarnya induksi magnetiknya itu semakin besar maka gaya magnetnya juga semakin besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati